Intro Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan kanala ID Di video kali ini kita akan bahas 5 saham batubara terbaik untuk kita koleksi Kita akan bahas tentang peluang berinvestasi di saham batubara Kemudian kita juga akan bahas gimana sih strategi yang tepat ketika membeli saham batubara dan berinvestasi di sana Dan yang pasti kita akan bahas pilihan saham batubara yang bagus Sehingga cocok untuk yang mau beli atau nabung atau invest di saham batubara Nah sebelum lanjut, saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang mau ikutan webinar strategi dan cara investasi saham untuk pemula Bisa daftar dengan link yang ada di deskripsi ya Jadi kanala ID di bulan September nanti akan mengadakan webinar dengan tema strategi dan cara investasi saham untuk pemula Silahkan daftar di link yang ada di deskripsi Nah kita bahas dulu peluang dan strategi investasi di saham batubara Jadi salah satu sektor saham yang menarik di bursa efek Indonesia adalah sektor batubara Kenapa? Kita coba lihat nih harga-harga saham batubara Seperti misalkan dari PT Indika Energi Kalau teman-teman lihat, disitu ada tahun-tahun tertentu ketika harga saham batubara itu tinggi sekali Tapi juga ada ketika harganya hancur sekali Demikian juga pola yang sama bisa terlihat juga di saham PTBA atau Bukit Asam seperti ini Atau ada juga di saham Adaro Energi Nah kalau kita lihat, pola-polanya ini mirip antara satu emiten dengan emiten lain Jadi ada tahun-tahun tertentu yang harganya tinggi sekali dan ada tahun ketika harganya turun sekali Nah kenapa ini bisa terjadi? Karena memang harga batubara itu berfluktuasi Jadi kalau kita lihat ini grafik harga batubara dari 2010 sampai 2020 Ada pola yang sama atau mirip polanya Yaitu ketika tahun-tahun tertentu harga batubara tinggi Yang berimbas pada kenaikan juga di saham batubara Nah tentunya ini menjadi peluang Kalau kita bisa membeli saham batubara ketika dia under value Atau ketika dia sangat murah Dan kemudian kita bisa merealisasikan profit ketika harga saham batubara sudah kembali ke puncaknya lagi Nah bagaimana supaya bisa melakukan hal itu? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yang pertama harga saham batubara atau harga batubara itu fluktuatif sekali Sangat berpengaruh ke kinerja perusahaan Jadi ada tahun-tahun tertentu ketika revenue dan net profit dari perusahaan batubara itu bagus Ketika harga batubara sedang berada dalam fase yang tinggi Tapi ketika harga batubara hancur Maka kinerja perusahaan juga akan ikut turun gitu Nah ini yang bisa menyebabkan fluktuasi harga saham batubara Lalu karena kinerja perusahaan batubara itu tidak stabil setiap tahun Bisa jadi harga sahamnya juga akan menurun dari tahun ke tahun Jadi fluktuasinya lebih tinggi Dan secara dividen pun mungkin tidak bisa stabil setiap tahun sama Jadi itu adalah beberapa risiko yang harus diperhatikan ketika kita investasi di sektor batubara ini Jadi pastikan Anda ketika mau masuk ke sektor batubara Selalu bersiap dengan strategi investasi yang tepat Dan gunakan strategi yang tepat atau baik Jangan beli saham batubara ketika dia sedang dipuncak Tapi belilah saat under value Emiten-emiten yang kita bahas ini adalah yang bagus menurutkan Al-Aidi Di luar emiten ini tentu ada banyak emiten lain yang teman-teman bisa pertimbangkan juga Nah yang pertama ada saham PT Bukit Asam atau PT BA Ini adalah salah satu perusahaan batubara terbesar dan terkemuka di Indonesia Jadi mereka ini punya sejarah yang panjang di industri batubara nasional Termasuk perusahaan BUMN yang dimiliki oleh negara Indonesia Jadi PT BA ini bisa jadi salah satu saham pilihan dari sektor batubara Nah mereka ini punya beberapa segmen bisnis seperti pertambangan batubara Kemudian punya jasa pertambangan di bidang investasi dan juga di pembangkit listrik Mereka punya anak usaha itu cukup banyak dan mereka punya sektor-sektor usaha yang teman-teman bisa pelajari tentunya Nah langsung aja kita coba bahas dari sisi kinerja fundamental PT BA Ini kita lihat dari revenue dan net profit PT BA dari 2010 sampai 2019 itu terus meningkat Dengan net profit yang secara trend juga meningkat Nah ini menurut saya hebat Kenapa? Karena di saat emiten batubara lain revenue-nya naik turun PT BA justru bisa menjaga revenue dalam trend peningkatan Walaupun ada tahun-tahun tertentu ketika menurun juga Tapi kalau kita lihat secara periode yang panjang Mereka masih bisa menaikkan revenue dan net profit-nya Sehingga kinerjanya sangat menarik Dan kalau kita lihat dari rasio profitabilitas Gross margin PT BA itu termasuk salah satu yang paling baik diantara sekian banyak pemain batubara di Indonesia Mereka bisa menjaga gross margin di level yang baik Kemudian juga pada akhirnya itu berimbas kepada net profit margin mereka Yang juga ada di atas rata-rata industri batubara di Indonesia Secara rasio profitabilitas PT BA ini termasuk perusahaan batubara yang sangat baik Jadi secara fundamental itu bisa dipertimbangkan dan dianggap sebagai salah satu saham batubara terbaik Nah kita coba lihat nih dari data net profit margin dari PT BA Sejak 2010 sampai 2020 ini sampai bulan Maret Mereka tuh selalu bisa konsisten menjaga net profit margin di atas 15% Ada tahun-tahun tertentu ketika turun Tapi kalau kita lihat secara rata-rata itu di atas 15% Sehingga mereka punya margin yang bagus Plus kalau kita lihat dari return on equity Mereka juga bisa konsisten juga nih Hampir di atas 20% juga setiap tahun Walaupun ada tahun-tahun yang di bawah 20% tapi masih di atas 15% Nah buat Canal ID ketika sebuah perusahaan batubara punya ROE di atas 15% Itu sangat baik dan semakin tinggi ROE tentu semakin bagus juga Apalagi untuk sektor batubara yang sifatnya fluktuatif ini Nah prospek PT BA bagaimana nih? Kalau Anda ingin koleksi sahamnya Anda bisa cek kinerjanya secara berkala dari tahun ke tahun Tapi kalau kita lihat dari trend yang tadi Mereka revenue dan net profitnya justru tetap meningkat gitu Nah kita coba lihat dari kondisi keuangan atau struktur keuangannya PT BA Kita bisa lihat bahwa ekuitas mereka dari 2010 sampai 2020 itu terus naik dan terus tumbuh Jadi di saat tempatan batubara lain yang mungkin struggle di tahun-tahun tertentu PT BA justru konsisten nih meningkat terus ekuitasnya Dengan tingkat utang yang juga terjaga Jadi ini menandakan bahwa kekayaan perusahaan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun Nah kalau kita lihat dari tingkat utang Mereka juga berada dalam fase yang cukup aman Kita bisa lihat bahwa dari debt equity ratio itu nggak sampai 40% Hanya 39,5% Artinya total utang PT BA itu nggak sampai 40% dari ekuitas yang mereka memiliki Sehingga secara struktur keuangan ini cukup aman Nah kalau teman-teman belum terbiasa membaca laporan keuangan seperti ini Atau rasio-rasio seperti ini Bisa nih nonton video tutorial yang ini nih Videonya akan membantu teman-teman untuk baca laporan keuangan Nah sekarang kita coba bedah dari laporan keuangan kuartal 1 2020 untuk PT BA Mereka punya kas itu sekitar 7,5 triliun Dan jumlah liabilitas mereka secara total itu hanya 7,8 triliun Sehingga rasio antara kas dengan utang mereka itu berada dalam level yang sangat bagus Jadi tadi kinerja bagus kemudian keuangannya juga oke Nah bagaimana dengan valuasi dan daya tarik dari PT BA ini Kalau kita lihat dari sisi valuasi Pricing ratio PT BA saat video ini dibuat itu ada di level 6,75 Dengan price book value ratio di 1,24 Angka ini cukup menarik walaupun gak bisa dibilang under value juga Tapi ketika suatu saat PT BA bisa under value Misalnya per mereka di bawah 4 atau 5 Atau PBV-nya di bawah 1 Itu menjadi daya tarik yang sangat oke Kalau kita mau koleksi saham PT BA Apalagi kalau PBV-nya misalnya bisa jauh di bawah 1 Wah itu under value sekali dan bisa jadi peluang emas Kalau kita invest di PT BA Nah dari sisi kebijakan dividen Mereka juga cukup royal dan baik dalam membagi dividen Setiap tahun mereka selalu bagi dividen Dengan rasio yang juga cukup oke Sehingga PT BA ini bisa menjadi salah satu pilihan Kalau kita mau simen koleksi saham dividen Bisa dilihat yieldnya itu di angka belasan persen setiap tahun Jadi sangat oke gitu Jadi peluang PT BA ini Kalau kita simpulkan bisa dari dividen rutin setiap tahun Kalau Anda mau invest atau beli ketika harganya sangat under value Dan mungkin Anda bisa meraih multi-bagger di sana juga Oke kita lanjut ke perusahaan yang kedua Yaitu PT Adaro Energi Ini juga perusahaan besar dan terkenal di Indonesia Mereka ini bergerak di sektor batubara Dan mereka punya banyak lini bisnis nih Ada Adaro Mining, ada Adaro Logistik, dan banyak lagi Nah kalau kita lihat dari sisi kinerja fundamental Dari sisi revenue dan net profit Adaro juga masih bisa terus meningkatkan Walaupun tentu di tahun-tahun tertentu terjadi penurunan revenue yang cukup dalam Misalkan seperti di tahun 2016 atau di 2015 itu mereka turun Tapi akhirnya naik lagi dan net profit pun juga naik lagi Dari sisi profitabilitas Margin Adaro juga terjaga di level yang cukup baik Walaupun tadi mungkin nggak sebagus PT BA Tapi mereka masih bisa dibilang bagus di antara perusahaan-perusahaan batubara lain di Indonesia Gross margin ada di level yang cukup oke Net profit margin juga baik Nah kalau kita lihat return on equity Memang kalah dibanding PT BA Tapi ini masih relatif baik kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis di Indonesia gitu ROE-nya juga bisa di atas 10% sehingga cukup baik Secara fundamental menurut Canal ID ini cukup baik Termasuk salah satu perusahaan batubara dengan kinerja yang cukup oke atau cemerlang di Indonesia Nah bagaimana dengan valuasi saham Adaro Nah ini yang menarik Jadi Adaro ini dari sisi valuasi bisa dibilang cukup murah Kita bisa lihat mereka bisa meningkatkan EPS dari 2015 ke 2016 dan terus meningkat ke depannya Walaupun ada juga atau di 2020 ini diperkirakan EPS mungkin akan menurun Nah kalau di sisi valuasi Dividend yield Adaro itu kalau lihat dari data RTI saat video ini dibuat ada di angka 10% Jadi cukup menarik Dari sisi pricing ratio sekitar 6 kali Dan dari sisi book value ratio hanya 0,65 kali Sehingga secara PBV bisa dibilang ini sudah termasuk under value Walaupun tentu akan sangat menarik kalau P ratio-nya itu bisa lebih kecil lagi Misalnya di angka 4 atau mungkin kurang dari 4 itu jadi peluang emas kalau menurut Canal ID untuk saham Adaro ini Jadi secara valuasi ini sudah mulai menarik nih Adaro sebenarnya Tinggal bagaimana prospek ke depannya aja Nah kalau kita bicara dari sisi likuiditas Tadi ROE dari Adaro itu di angka 10%an Bisa kita bilang cukup baik Depth equity ratio itu 78% Jadi total utang sekitar 78% dari ekuitas yang mereka miliki Masih di bawah 100% Tingkat utangnya juga masih aman Jadi kondisi ini bisa jadi salah satu nilai plus kalau mau koleksi saham Adaro Energi tadi Jadi Adaro ya bisa kita pertimbangkan lah sebagai salah satu saham batubara terbaik di Indonesia Nah bagaimana dengan dividen dan prospek Adaro ke depannya Kalau kita lihat Adaro ini secara historis juga sangat konsisten dan selalu membagi dividen setiap tahun Bahkan dalam satu tahun itu mereka dua kali bagi dividen Jadi ada dividen intrimnya gitu Nah untuk yang suka koleksi dividen atau ingin dapet dividen tentu Adaro bisa jadi salah satu pilihan yang menarik Mereka rutin bagi dividen ada dividen intrim dengan yield yang juga lumayan Tadi kita tahu bahwa yieldnya bahkan bisa di atas 10% Sehingga Adaro sangat menarik Nah untuk teman-teman yang ingin explore berbagai saham dividen keren yang menarik lainnya bisa tonton video ini nih Linknya juga ada di deskripsi video silahkan ditonton Nah kita akan coba lihat dari laporan kuartal 1 Adaro Energi Kita bisa lihat disini 2019 ke 2020 ternyata ada penurunan dari sisi pendapatan usaha atau dari penjualan Dan imbasnya sampai ke laba periode berjalan pun juga menurun Hanya sekitar 105 juta dolar Walaupun angkanya masih cukup besar tapi ada tren penurunan Nah bagaimana dengan prospek Adaro ke depannya Kalau kita lihat dari materi public expose Adaro di Agustus 2020 Mereka optimis dalam jangka pendek meskipun harus tetap waspada Nah keunggulan Adaro adalah dalam jangka panjang mereka ini punya model bisnis yang mampu bertahan terhadap siklus batubara Kenapa? Karena mereka juga terus mengembangkan kontribusi dari bisnis non-batubara Yang tentunya akan jadi sumber pendapatan atau peluang bagi perusahaan ke depannya Secara fundamental Adaro juga oke dan pasar batubara diperkirakan masih akan tetap menjanjikan Terutama untuk wilayah Indonesia, Asia Tenggara dan wilayah-wilayah yang selama ini sudah menjadi target marketnya Adaro Itu yang kedua Nah yang ketiga ada saham Harum Energi Dengan kode saham HRUM Sebenarnya Harum Energi kanala bilang kinerjanya tidak sebagus Adaro atau PDBA Tapi daya tariknya adalah secara kondisi keuangan Kalau kita coba lihat dari revenue dan net profit bahkan di 2015 itu Harum Energi sempat merugi Jadi kalau kita bandingkan kinerja ya dia tidak sebagus yang sudah kita bahas tadi Pun dengan rasio profitability Dia tidak setinggi Adaro ataupun PDBA yang tadi kita sudah bahas Ya walaupun secara skala bisnis juga lebih kecil Sehingga tidak Apple to Apple Namun secara kinerja profit sebenarnya tidak sebagus yang sudah kita bahas tadi Dari sisi net profit margin mereka juga kadang di bawah 10% dan baru di tahun 2020 ini diperkirakan net profit margin bisa di atas 20% Kok bisa naik banyak nih? Nah ini jawabannya Jadi di semester 1 2020 ini beban penjualan Harum itu menurun dan mereka memperoleh pendapatan lainnya senilai 13,3 juta Yang berasal dari laba selisih kurs sehingga ini didapat dari laba selisih kurs makanya tadi net profitnya bisa meningkat Nah seperti yang kanal ID sudah mention bahwa daya tarik Harum ini sebenarnya ada di sisi valuasi dan posisi keuangan Kalau kita bedah laporan keuangan Harum di 30 Juni 2020 itu mereka pegang cash sekitar 236 juta dolar Sehingga porsi cashnya sangat besar untuk emiten ini Sementara kalau kita lihat dari sisi total utang itu hanya 46 juta dolar Jadi jauh sekali tingkat utang dengan cash yang dimiliki perusahaan ini Sehingga kalau dari sisi valuasi walaupun ya dividend yieldnya juga kecil disini Gak terlalu menarik sebenarnya Dari sisi price ning ratio juga wajar-wajar saja Tapi secara book value ratio mereka hanya 0,87 Dan itu di bawah 1 bisa dibilang mulai under value Dan kalau daya tariknya menurutkan ala ID ya memang di cash besar yang mereka miliki ini Bisa kita lihat dari sisi cash ratio itu bahkan bisa 700% Walaupun kalau dilihat dari ROE dan ROA tadi masih kalah dibanding PTBA Tingkat utangnya juga sangat rendah hanya 14% Dan menurutkan ala nih peluangnya Harum ini adalah ketika mungkin suatu saat harga sahamnya turun banyak Kalau terjadi itu valuasinya akan makin murah Dan dengan posisi keuangan yang sangat bagus seperti ini bisa jadi ada potensi multi-bagger ke depannya Tapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa Nah yang keempat ada saham Indo Tambang Raya Megah dengan kode saham ITMG Jadi perusahaan ini berdiri tahun 1987 dan termasuk salah satu produsen batubara terkemuka juga di Indonesia Mereka ini bergerak di sektor batubara dan punya belasan anak perusahaan Ada 14 kalau kita lihat dari website-nya Dan mereka ini juga salah satu pemain besar di sektor batubara di Indonesia Bagaimana kinerja fundamental ITMG? Lihat datanya ya Kalau misalkan kita lihat dari data RTI bisnis Dari 2010 sampai 2020 ini Ya tadi Trend revenue dan net profitnya naik turun Bahkan dalam beberapa tahun terakhir Tingkat revenue-nya belum bisa menyamai seperti saat tahun 2011 dan 2012 Sehingga berada dalam trend yang menurun sebenarnya Dari sisi rasio profitabilitas masih bisa dibilang cukup baik Walaupun tadi Kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten sebelumnya Di sini kalah nih untuk rasio profitabilitas Tapi ya masih oke lah Mereka masih bisa mencetak untung juga Nah ini nih net profit marginnya ITMG Kalau kita lihat itu naik turun juga Di 2019 itu hanya 7,54% Sehingga dari sisi profit pun tidak sebagus yang sudah kita bahas Tapi menurutkan Laedy Dari sisi yang lain masih ada nih peluang untuk ITMG Kita coba lihat tingkat utangnya juga terjaga di level yang baik Di debt equity ratio 42% Kemudian dari cash ratio dan quick ratio juga mereka berada dalam angka yang bagus juga Kondisi keuangan oke, baik Walaupun kinerja fundamental biasa-biasa saja Bahkan kalau kita lihat secara trend itu justru berada dalam trend penurunan Tapi ITMG bisa dipertimbangkan lah sebagai salah satu saham untuk di koleksi di sektor batu bara Nah bagaimana dengan valuasi dan dividen dari ITMG? Nah dividennya ini menarik kalau ITMG Karena dividen yieldnya cukup besar Itu bisa mencapai 15% Dari sisi P ratio ada di angka 10 kali ya Kalau pakai harga saat video ini dibuat Dan dari sisi price book value ratio 0,74 Secara nilai buku Termasuk under value Namun secara pricing ratio Tentu kita bisa berharap bisa lebih murah lagi Kalau misalnya kita belum punya saham ini Nah mereka juga setahun 2 kali bagi dividen Ada dividen interim Yang nilai dan jumlahnya cukup besar Sehingga yieldnya juga sangat menarik dari sisi dividen Jadi mereka termasuk emiten yang royal sekali dalam membagi dividen Nah ini kita lihat dari data EPS Dari beberapa tahun terakhir Dividen per share yang dibayarkan juga jumlahnya meningkat dan cukup besar Sehingga yield dan rasio pembayaran dividen juga bagus Kalau kita sekilas lihat dari kinerja semester 1 ITMG 2020 Memang mengalami penurunan Baik itu dari sisi revenue Dari sisi gross profit margin Dari sisi net income Dari sisi EBITDA Itu semua turun Sehingga prospeknya sebenarnya di tahun ini itu Karena terpengaruh pandemi Ya tidak terlalu bagus Tapi kedepannya Ini akan tergantung dari pemulihan harga batubara Kalau harga batubara meningkat Siapa tahu ada peluang untuk meraih untung di saham-saham batubara Termasuk di saham ITMG ini Jadi kalau misalkan Anda bisa dapat saham-saham batubara di level yang sangat undervalued Atau sangat murah Tentu di sana ada potensi keuntungan yang menanti Anda Nah yang kelima Ini ada saham MBAP Dari perusahaan Mitra Bara Adi Perdana Sebelumnya Kanala Aidi sudah bahas video khusus Yang membahas tentang pengalaman Kanala mendapatkan untung hampir 100% di saham MBAP Lengkapnya silakan tonton video ini Linknya ada di deskripsi Tapi ini salah satu saham favorit Kanala Aidi Kenapa? Karena Mitra Bara ini punya kinerja fundamental yang sangat bagus Mereka berdiri di tahun 1992 Memulai kegiatan produksi batubara di tahun 2008 Dan saham MBAP ini mayoritas dimiliki oleh PT Wahana Sentosa Cemerlang Dan level kepemilikan masyarakat atau publik hanya sekitar 10% Sehingga porsi publik tidak terlalu besar sebenarnya Kualitas batubara yang dihasilkan Mereka ini menghasilkan batubara medium kalori Dengan tingkat yang ramah lingkungan Sehingga bisa menyasar pasar yang premium Nah langsung aja kita bahas dari sisi kinerja fundamental Seperti yang Kanala bilang MBAP ini sangat bagus Kenapa? Karena dari 2014 sampai ke 2020 Revenue-nya masih meningkat Ada di tren peningkatan Dan dari sisi rasio profitabilitas juga bagus Kemudian dari sisi nilai ekuitas Pertumbuhannya juga sangat oke 2014 ekuitasnya masih relatif kecil Tapi makin ke sini itu makin besar Artinya perusahaan ini makin bertumbuh dari waktu ke waktu Dan nilai kekayaannya terus meningkat Bahkan mereka juga bisa konsisten nih Dari sisi net profit margin dan return on equity Net profit margin mereka itu Hampir selalu konsisten di atas 15% Jadi profitnya bagus nih untuk MBAP Kemudian return on equity Mereka juga bisa konsisten selalu di atas 25% Hanya di 2019 itu 24% Tapi tetap dalam beberapa tahun terakhir Mereka konsisten sekali menjaga level kinerjanya Nah ini dari sisi rasio profitabilitas Gross margin mereka itu juga termasuk tinggi Di antara sekian banyak pemain batu bara di Indonesia Dan operating dan juga net profit margin Seperti yang tadi itu terjaga di level yang sangat baik Sehingga kesimpulannya ini fundamental yang oke banget Kalau menurut Canal ID Nah bagaimana dari sisi valuasi? Dari sisi valuasi Saat video ini dibuat Pricing ratio nya ada di 4,29 Sehingga udah di bawah 5 nih Udah mulai under value Tentunya kita mungkin berharap bisa dapat lebih murah lagi Nah dari sisi price book value ratio memang 1,25 Tapi jangan lupa Bahwa di Agustus 2020 ini Mereka akan bagi dividen dalam jumlah yang cukup besar Sehingga pembagian dividen itu akan mengurangi nilai ekuitas Yang bisa menurunkan nilai book value nya si MBAP ini Tapi kalau dari sisi histori dividen Mereka ini setahun itu 2 kali bagi dividen Termasuk royal juga dalam membagi dividen Sehingga bisa jadi salah satu saham yang anda koleksi Kalau memang mau mengincar dividen Apalagi untuk anda yang memang suka di sektor batu bara Dari sisi earning per share juga oke Kinerjanya bagus Singkatnya nih seperti yang Canal ID bilang Kinerja fundamental MBAP itu bagus banget Ada peluang multi-bagger Kalau suatu saat anda bisa dapat MBAP Di valuasi yang sangat murah Atau di level yang kemurahan Semakin turun harga MBAP Justru peluangnya itu semakin ada di sana Nah itulah 5 saham batu bara Yang menurut Canal ID paling oke Dan bisa dipertimbangkan untuk di koleksi Kalau harus pilih Pilih yang mana nih? Kalau Canala Terus terang akan pilih PT BA PT Bukit Asam Kenapa? Karena diantara sekian banyak pemain Mereka ini salah satu yang terbaik Bahkan bisa dibilang sebagai yang terbaik juga Revenue dan net profit mereka terus meningkat Walaupun sektor batu bara itu sangat fluktuatif Tapi mereka bisa jaga kinerjanya Nah kalau kita lihat dari sisi striping ratio PT BA ini bisa dibilang yang terbaik nih Di antara pemain-pemain lainnya Nah buat yang belum tahu Striping ratio itu adalah rasio Perbandingan untuk mengukur jumlah lapisan tanah yang diangkat Dibanding batu bara yang diambil Nah semakin hasil striping ratio itu Perusahaan bisa semakin efisien dan semakin bagus Jadi PT BA ini termasuk yang terbaik juga Nah kalau diminta share tips Menurut Canala ID tipsnya ada 4 Yang pertama pilihlah emiten batu bara Atau perusahaan batu bara yang kinerja fundamentalnya Bagus atau kalau bisa paling bagus Kemudian pilihlah emiten batu bara Yang tingkat efisiensinya bagus Kenapa? Karena ketika harga batu bara naik turun Perusahaan yang paling efisien lah Yang mampu bertahan dan menjaga Kinerja mereka dalam level yang cukup bagus Dan pilih juga emiten yang rajin bagi dividen Dan Anda juga bisa pilih sektor Yang masih berkaitan dengan saham batu bara Misalnya kontraktor batu bara dan sebagainya Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video lainnya Terima kasih telah menonton!